Pemirsa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen menyelesaikan dugaan kasus tindak dana korupsi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga tuntas, terkhusus kasus dugaan korupsi subsidi dana perumda tirta pengabuan dan kawasan hutan terkait dengan PT PSJ. Tepat pada Jumat pagi 12 Januari 2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar update perkara terkait adanya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada pun kasus tindak pidana korupsi yakni dugaan korupsi subsidi di perumda tirta pengabuan Kuala Tunggal dan kasus dugaan korupsi kawasan hutan terkait dengan PT PSJ. Dalam kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Marcelo Bellah mengatakan, untuk penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada perumda tirta pengabuan masih dalam tahap perhitungan kerugian keuangan negara. Pada 3 Januari 2024, beberapa waktu yang lalu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengirimkan surat ke BPKRI dan saat ini masih menunggu jadwal untuk kelar perkara. Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dengan BPKRI, selanjutnya untuk penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi kawasan hutan terkait dengan PT PSJ, akan segera diagendakan untuk kelapangan beserta PPN Tanjung Barat. Memastikan titik akhir penyempurnaan perhitungan kerugian negara, sehingga nanti dapat ditetapkan tersangka atas kasus tersebut, terkhusus dugaan korupsi dana subsidi di perumda tirta pengabuan Kuala Tunggal. Kami Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat akan memberikan informasi update penanganan perkara terkait pemberitaan-pemberitaan yang beredar di masyarakat, penanganan tindak pidana korupsi subsidi PDIM atau tirta pengabuan, masih dalam tahap perhitungan kerugian keuangan negara. Untuk penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi kawasan hutan terkait PT PSJ, dalam minggu depan kita akan agendakan untuk kelapangan beserta PPN Tanjung Jabung Barat untuk memastikan titik akhir penyempurnaan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi itu untuk sementara update terakhir dalam penanganan perkara dugaan pidana korupsi yang sementara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, mudah-mudahan ini bisa memberikan update ke masyarakat sehingga tidak ada sipang siur informasi yang tidak akurat. Lebih lanjut, Marcelo Bela mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam membaca informasi dengan benar. Untuk rekan media agar dapat lebih memberikan pemberitaan dari informasi yang lebih akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan, atau yang berkapasitas dalam informasi tersebut, sehingga tujuan informasi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih.